Oh my God satu iPhone dong Oh my God satu pintu ini ada Oh my God lemari ranjang sama pernak-pernik di kiri kanan harganya cuma 100 hai 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 guys welcome to my channel Asri Indah Masri aduh kalian penasaran aku hari ini mau kemana aku lagi ada di Cibubur guys jadi hari ini aku mau gerebek salah satu rumah pengusaha sukses mudah cantik pokoknya karena pasti penasaran yang harga ininya rumahnya tahu enggak sih guys ber-e-e-man guys aku juga penasaran tapi sebelum itu jangan lupa kalian subscribe like dan komen YouTube-nya kak Asri ya di sini guys langsung aja yuk kita panggil orangnya orangnya udah di depan kita guys let's go Halo Kak Oh my God Assalamualaikum Oh my God ini namanya siapa kak Halo aku namanya Ratna Oh ini Kak Ratna yang pengusaha sukses muda cantik guys ini rumahnya gede banget loh Kak nah ini rumahnya salah satu rumah apa ya pokoknya di perumahan ini rumah paling gede guys jadi rumahnya tuh oh enggak tahu lagi deh aku mau ngomong berapa ini ada berapa tingkat di satu dua tiga tiga tingkat ya Kak tiga setengah oh tiga setengah berarti nanti ada rencana mau bangun lagi ya di atas ya ada rok top di atas kan ada kamar juga di atas Oh my God ada rok rok tok rok tok rok tok iya aku penasaran pengen masuk dulu deh Kak boleh Oke let's go langsung aja kita masuk yuk guys jadi orangnya udah karatannya udah di dalam jadi kita masuk aja let's go ini rumahnya bagus banget guys sumpah ini udah ada apa ya kayak udah ada bunga-bunganya tuh di kiri-kanan ada garasi juga di samping nanti kita masuk aja kita gerbek aja rumah yang harganya 7M oh my God apa aja sinyal let's go langsung aja ternyata disini juga ada teman-teman tiktoker ada kayawan sama maafin oh my God ini ganggu aja kita mau gerbek rumah karatnya yukah kita masuk ke sini Kak ayo let's go-let's go-let's go guys ayo kak aku permisi ayo Kak jangan sampai aku aja yang masuk nih guys orangnya nggak masuk nih oh my God Kak ini pintunya kok berat banget ini pintu dari mana nih Kak ini pintu bahannya juga bagus banget ini kayu dari merbau dan ini tuh memang luar biasa guys mahal banget satu pintu ini aja udah 10 juta guys oh my God satu iPhone dong oh my God satu pintunya ada berapa pintu kalau di rumah ini Kak banyak banget ya banyak banget setiap kamarnya ada 8 oh my God oh my God ini kalau kita nge-review nih kayaknya udah 24 jam jam nih kayaknya nih besar banget gas pintu 10 juta terus tuh ini berdirinya dari tahun berapa nih kak 2018 2018 pembuatannya sampai sayangnya itu kemarin 2020 oh my God baru aja dong berarti ya dua tahun jadi pengerjaan Oh ya permisi ya Kak ini saplok sama ininya nih wallpaper sini Kak sini Kak ini wallpaper-wallpapernya nih bagus banget nih dari mana nih Kak Iya kita memang terpilih ya waktu itu untuk wallpapernya aja kita satu rumah ini semua satu rumahnya kita bikin dengan biaya 75 juta wallpaper rumah 75 juta Oh my God mau banget itu bisa bikin satu rumah sih menurut aku kalau di Kalimantan atau di Sulawesi Kak Oh my God aku kayaknya mau pingsan deh jangan 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 eh Kak kita keluar dulu yuk kita lihat ruang ruang tamu sama ininya Tadi kan udah masuk guys ruang tamu ya sini aku juga lupa nanya ini pintu utama ini harga berapa nih Kak kalau ini kita buatnya dengan harga 30 juta kemarin Oh my God pintu doang 35 juta ini ini ganggangnya ini ganggangnya nih Kak ini gangnya aja 10 juta 10 juta Oh my God aku kayak mau pingsan banget dengar ini harga 35 plus dengan ganggangnya yang harganya 10 juta Oh my God temukan aku ini kayaknya sopani bagus juga nih ini harga berapa nih Kak kalau solvanya sendiri ini harganya 45 juta 45 juta guys coba kalian shoot nih teman-teman yang lagi makan Oh my God 45 juta itu sudah sama mejanya Oh sudah sama mejanya 45 juta Oh my God kayaknya aku mau pingsan deh kayaknya nih ini Oh ada ini ini juga guys ternyata ada kolam renangnya ini bisa nyala nggak nih Kak bisa mau dihidupin dulu boleh 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 dihidupin ini kolam renang ini untuk anak-anak ya Iya besa dewasa juga Oh my God bagus banget karena satu setengah meter di bawah Oh kalau itu itu eh satu meter satu meter Oh my God lampunya Oh my God coba kalian shoot di atas guys Oh my God cantik sekali ini yang buat pasti rumahnya nih arsiteknya kayaknya bapak ya Oh arsiteknya bapak sendiri guys tapi eh ini rumah enggak tahu lagi sudah aku mau ngomong apa 7m ini di di depan saya ini ada dapur deh kita gerbak ke dapurnya guys Oh belum hidup Iya belum hidup tapi pasti nggak bisanya lupa guys ternyata di ruangan ini itu gudang ternyata Kakak Ratna ini memiliki usaha pamper dan jualan-jualan macam-macam gas kayak pamper boba-boba boneka coba desini banyak sekali guys stoknya Oh my God this is my crazy pengusaha sukses memang ya Kak Ratna ini perlu dicontoh guys tapi keratanya sebelah situ kita masuk ke dapur aja yuk langsung shoot Kak Ratna tuh Kak Ratna diam-diam ah iya Kak Ratna diam-diam ah sekarang kita sekarang kita lihat dapur sederhana banget sih dapurnya enggak 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 Oh my God Oh my God dapurnya ini ya apa namanya berasa ini sih aku kalau disini ini berasa di kerajaan guys dapurnya mantap ya rajin masak nih kayaknya ibu-ibu nih nah kulkasnya dua pintu gas dua pintu gas kulkasnya bisa dibuka gas nanti kalian kepo isinya apa aja habis ke dapur kita kemana lagi nih Kak boleh ke lantai dua lantai dua ayo let's go kita ke lantai dua Oh my God di sini ada akuarium banyak-banyak ikannya nih ada ikan apa aja nih guys ikan-ikan kerapu ya ada ikan kayak apa umur army juga itu event apa ya nih guys kita masuk Oh my God Oh my God bc is make ready ini Oh my God ini gede banget guys ini ruang apa nih Kak kalau boleh tahu ini masih dibilang kalau ini ruang tamu ya kalau kita mau buat itu jadi sini kasih nggak masih luasnya kamu ini masih kosong nih guys kita masih belum beli peralatan apa namanya barang-barang juga ya jadi ini juga disini ada ruang keluarga ya Oh disini ada ruang keluarga Wow oh ada CCTVnya terpampang gas led gas kita bisa ngeliat aktivitas kita disini guys nih kita yang ini guys Oh my God TVnya gede 50in sih kayaknya 60 Oh my God aku dulu penjual TV ini aku kayaknya penasaran ke kamar siapa dulu nih kamar adek Kakak atau Yasmin Yasmin Halo Yasmin itu Yasmin guys dadada dulu deh halo kita ke kamarnya Kakak Yasmin guys oh my God dia suka warna pink wah bagus sekali aku berasa ini deh jadikan aku anaknya Kak Ratna deh sini kak duduk Kak oh ini temanya apa nih eh tema butterfly butterfly yang cewek nih karena memang suka kupu-kupu Oh suka kupu-kupu terus tuh kalau yang di sebelah itu kamar adek kamar kakaknya Oh sama Oh sama aja bentuknya tapi beda motifnya tapi nih yang penasaran pasti kalian penasaran kamar kearatan ini kayak mana nih kayaknya aku juga penasaran kita ke situ aja yuk intinya boleh nggak nih boleh-boleh nih langsung masuk oh my god oh my god kamarnya ih kita pakai sepatu lagi masuk sini seharusnya pakai sandal guys oh my god ini bagus sekali ini pasti mahal ini emas ini kayaknya nih ini apa nih Kak ini dari emas juga guys Hah dari emas ini harga berapa nih Kak ranjangnya doang nih ini kita satu paket sih kemarin ranjang sama trini semuanya 150 juta Oh my god lemari ranjang sama pernak-pernik di kiri-kanan harganya cuma 150 juta cuma-cuma cuma ini Sultan ini sultan ngalah-ngalah sultan yang ada di Indonesia ya teman-temannya Masya Allah ya Allah Oh my god kapan ya aku aja liat uang 100 juta aja baru sekali gas apalagi yang 7 M oh my god 7 M ini berapa pintu nih Kak 1 2 oh my god 6 pintu ya ya kalian pasti tahu isinya apa duit gas di dalam tugas berteman ini WC ya Kak sama aja kayak dibawa ya wc-nya lebih gede sih lebih gede nggak papa nih takutnya ada anu kan ada sesuatu Oh ada betapnya guys Oh my god disini ada betapnya Oh my god bagus banget rumahnya Wah dayu masuk yuk ini WC sangat privasi guys ini lanjut kemana lagi nih Kak kita nih Kak saking banyaknya ya ruangan-ruangan disini kita nyalakan dulu ya guys Oh my god ini cantik sekali ini punya Kakaknya siapa nama Kakaknya Salsabila kamarnya aku izin masuk ya bagus sekali rapi ya teman-teman ya ada tempat serikanya lengkap sekali Allah enak sekali jadi anaknya Kak Ratna nih aku jadikan aku anak angkatnya Kak Ratna aja ya sudah ada tele apa denya dari kamarnya Oh di pesantren Kakak sesabila lagi pesantren guys semangat ya buat Kakak sesabila semoga nonton vlognya ini siapa tahu kangen sama kamarnya ini udah aku setnya udah masuk nih dalam kamarnya nih ini kalau di atasnya apa nih Kak lagi Kak ini kan udah habis nih kita masuk sama seperti ini sama seperti ini cuma kamar-kamarnya kakak-kakak yang dibawa tadi ya masaknya soalnya udah pernah masuk sini sekali guys makanya hafal disumpah ini 7m terus tuh Kakak nih kalau boleh tahu usahanya apa sih kalau dulu ya aku sebelum kopi tuh asik usahanya kosmetik ya skincare gitu aku berencukin setelah setelah korona ini kopi ya mungkin ada of karena memang skin carenya ini untuk apa deh mau sesu aku punya kura-kura ayah enggak apa-apa jadi sebelum sebelum kopi itu aku berencuk skincare ya memang disitu bagus banget bisnisnya karena memang itu tuh hanya untuk orang-orang menengah ke atas ya Oh yang kemarin Kak sempet kasih saya new apa new skin new skin oh my god dan sempet juga dia tuh kayak ada trip tripnya gitu gratis trip Australia aku dapat ke Rusia juga oh my god oh my god oh my god terus dilanjut sekarang ini karena memang udah covid ya mungkin banyak orang yang down juga terus aku cari aja bisnis yang gampang yang intinya dibutuhkan sehari-hari yaitu aku bisnis pempes aja guys oh Pampers pantas tadi yang kita lihat di kolam renang sama yang di gudang tadi tuh isinya Pampers jadi pengusaha Pampers lagi ya Kakak ya banyak banget ya kalian lihat kan tadi pas kita masuk nge-review si ini tadi sih kolam renang banyak kotak-kotak isinya Pampers terus tuh ada usaha apa lagi nih Kak selain itu banyak sih kayaknya juga kita lagi merambat ke bisnis parfum oh my god gak usah disebutkan ya Kak soalnya ini ada sesuatu something ya nanti rahasia belum launching belum launching parfumnya ya teman-temannya ini tapi ya tadi ada rencana mau kalau kita naik agak capek ya teman-temannya berasa olahraga nih kalau teman-teman mau tahu nih naik tangga sampai ke lantai tingga sebetulnya ruangannya kurang lebih sama ya Kak terus tuh bedanya yang nempatin di dalamnya aja desainnya juga kurang lebih sama ini yang desain ini bapak ya iya suami sendiri oh my god bagus sekali dari mall banget suami yang ngedesain yang ngurusin semua kontraktornya apa semua suami sendiri karena memang dia sendiri itu ini ya apa namanya kontraktor gitu Oh kontraktor ya Alhamdulillah Masya Allah ini ada-ada Kakak kemarin ada ngasih lihat Asri buat rumah lagi guys itu juga luar biasa rumahnya tapi nanti aja kita kesana jalan-jalan kita review ini aja dulu ini aku senang banget terima kasih banget buat Kakak yang udah nyempatkan Asri untuk berkunjung di tempat ini semoga ini istana guys ini istana 7M oh my god pokoknya makasih semoga Kakak makin sukses kedepannya usahanya lancar sekeluarga diberi kesehatan amin amin arroba lalamin tadi rasanya perut aku nih lapar banget nih guys langsung aja kita ke bawah yuk guys kita lanjut makan makan ya kita udah disuguhkan makanan tadi banyak banget cemilan kurma-kurma ya jualan tiktok sop ya deh ini lapar sudah perutnya nih kita mau makan sabu-sabu dulu guys oh my god let's go langsung aja kita makan sabu-sabu guys enaknya teman-teman makasih banyak yang udah nonton vlog aku untuk nge-review rumah yang harganya 7M semoga nanti ada kesempatan lagi untuk nge-review rumah-rumah temen-temen yang lain yang aku kenal pengusaha-pengusaha yang lain pokoknya terima kasih banyak jangan lupa buat kalian yang belum subscribe like dan komen jangan lupa subscribe pokoknya thank you so much ya dan semuanya salam eko rawat gulai berkatu hai hai hai